Dari Pak Mahendra dulu, Pak, apa Pak kira-kira pesannya dengan musim nasional Indonesia yang hadir dengan wajah baru seperti ini yang kemudian bisa disampaikan ke masyarakat untuk yuk datang lagi ke musim, apa Pak? Ya, kita sebagai bangsa yang berhadap tentu yuk nikmati musim nasional dengan wajah baru gitu. Masyarakat bisa membuktikan juga bagaimana musim nasional sekarang itu lebih inklusif gitu dan relevansi dengan anak-anak muda gitu. Tidak sekedar yang dulu dianggap tempat gudangnya, gudangnya, koleksi-koleksi gudangnya itu tapi sebetulnya ditata dengan baik, kemudian sehingga membuat nyaman juga, bahkan dapat pembelajaran, inspirasi. Semoga ini bisa ditangkap semuanya, sehingga teman-teman masyarakat juga bisa mau mengapresiasi, datang dan memahami tentang jati diri, itu yang terpenting kan. Sehingga saya mengajak untuk semuanya hadir di musim nasional ini. Aset kita ada 18, iya itu adalah 18 musim dan 34 caket berdaya kayak Borobudur, Pramanan dan sebagainya. Nah yang sudah ditatakan ada tiga, nah salah satunya adalah musim nasional ini. Semoga semuanya datang ke sini dan dapat inspirasi dan dapat pengetahuan yang banyak di sini. Tadi sudah diceritakan apa saja bisa dipelajari kok di sini tanpa harus kemana-mana gitu. Karena apa saja juga pengetahuan di sini juga banyak sekali yang perlu banyak digali gitu. Coba itu dimanfaatkan dan kita juga perlu berkolaborasi dan mendengarkan kan masukan-masukan. Karena kita sekarang itu sangat terbuka, jangan takut memberi masukan dan saran gitu. Jadi mohon untuk semua pihak juga datang sambil melihat dan mempelajari sekaligus memberi masukan sehingga lebih pemajuan dari musim nasional itu sendiri. Biar kita yang datang ke sini juga makin seneng gitu ya Pak ya, kalau banyak perbaikan gitu ya. Kalau Mas Hal terakhir closing statementnya, arti musim nasional Indonesia ini diharapkan kan bisa jadi dampak ya buat orang-orang yang datang. Kira-kira harapannya apa nih untuk mereka yang datang ke sini dan ketika pulang mereka bisa bawa apa kira-kira? Aku pikir ya hari ini the coolest kids adalah orang-orang yang pergi ke musim. Jadi menurut aku itu yang harus kita sama-sama buktikan. Dan satu lagi menurut aku, bersenang-senang di musim tuh hari ini tuh nyata banget terasa. Dan itu yang harus orang-orang rasakan sendiri, kita bisa buktikan sama-sama hari ini. Pergi ke musim, bersenang-senang di sini, itu adalah hal yang nyata. Bukan lagi sesuatu yang perlu ditakutkan gitu ya, datang ke musim dengan semua mungkin suasana yang kayak zaman dulu dan membosankan. Mari kita buktikan sama-sama bahwa kita semua bisa bersenang-senang di musim. Bersenang-senang di musim, itu kata kuncinya pemerintah showbiz. Kayaknya mau bikin program ya, kayak bersenang-senang di musim. Bisa, bisa jadi. Kalau ini mau ini ya Pak? Bersenang-senang di musim ya. Aku kan udah ideal loh, tadi aku udah ngomong bahwa jasur harusnya jangan lagi soalnya apa, apa, yang mau manggung tanggal berapa dan sebagainya. Kayak referensi itu. Tapi bagaimana berkeliling di musim-musim kita yang memang sudah ditata. Cakep, nanti kita bikin ya. Ayo. Ini disaksikan pemerintah showbiz seluruh Indonesia pokoknya. Kita bikin nanti ya, kita senang-senang di musim yang diharapkan juga bikin orang-orang yang nonton musim, itu juga bisa jadi senang. Dan berdampak sama kita ya. Wah siap, nanti kita ajak pemerintah seluruh Indonesia, terutama Gen Z untuk berkeliling musim. Terima kasih Pak Amat Maendra. Terima kasih juga di atas. Sharing-sharingnya, kalau gitu saya mau coba keliling-keliling pemerintah showbiz, kita akan kembali dengan informasi lain untuk Anda tetap lalu bersama kami. Thank you Pak Amat Maendra. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.